Pihak imigrasi kelas 1 khusus Batam mengaku telah memulangkan lebih kurang seribuan warga negara asing yang ingin masuk kota Batam melalui pelabuhan internasional Batam Center Menurut Kepala Unit Pengawasan Pintu Masuk Batam Center, Irwanto Suhaili, jumlah tersebut terjadi sejak bulan Januari hingga September lalu Mayoritas warga asing yang dipulangkan karena permasalahan ribut di antrian paspor, melompat pagar, menggunakan handphone hingga dalam keadaan mabuk Sementara untuk penjagaan bagi warga negara asing yang terdaftar dalam pencarian orang baik dari Mabos Polri maupun Interpol Pelabuhan Batam Center kurun waktu Januari hingga September telah melakukan penangkalan dan penangkapan terhadap 2 kasus Pertama di bulan Februari lalu terhadap 6 warga Malaysia yang disinyalir sebagai pencahan pembobol ATM di Indonesia Dan belum lama ini terhadap seorang warga negara Singapura yang masuk dalam daftar pencarian orang dari Interpol Dan Februari itu kami juga menangkap DPO Mabos Polri 6 orang yang diminta, 5 orang pembobol ATM atau cyber cream Itu dapat kami tangkap dan kami serahkan ke kantor dan diserahkan ke Mabos Polri Terus pada bulan Oktober ini juga kami dapat menangkap satu juga DPO ORI Katanya itu DPO daripada Interpol Sementara itu untuk penanganan kasus paspor asli namun memiliki data dana cap palsu Irwanto mengaku telah menyita sebanyak 365 paspor Rata-rata didapatkan dari para tenaga kerja Indonesia yang pulang dari negara tetangga yang diduga dicat para sindikat TKI di negara jiran tersebut Endang Kurnia melaporkan dari Batam